PEMIRSA 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 bisa memberikan jatah gula impor untuk Sivis Somesta Berjaya. Penyidik KPK menemukan catatan bahwa Irman Gusman pernah menelpon Direktur Utama Bulog agar memberikan jatah gula kepada Safer Yandi Sutanto. Ternyata kemudian bukti-bukti ini ditemukan di sebuah persidangan tipikor di Padang terkait juga impor gula dan kemudian itulah yang dikatakan oleh KPK bahwa OTT terhadap Irman Gusman tidak serta merta dan mendadak dilakukan karena sudah melalui berbagai macam penelusuran sebelum dilakukan OTT. Lalu kita lihat setelah melihat Irman Gusman kita mengingat ke belakang itu ada orang-orang yang juga pernah memiliki jabatan yang cukup strategis mendagangkan pengaruhnya untuk bisa meraih keuntungan. Kita ingat sekali dengan Akil Mokhtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah seperti Kabupaten Lebak, Gunung Mas, Kalteng, Kabupaten Empat Lawang, dan Sumatera Selatan. Difonis penjara seumur hidup dan membayar denda sebesar 10 miliar menggunakan pengaruhnya untuk mengatur perkara sengketa pilkada yang kita ingat juga menarik banyak orang termasuk Gubernur Bantan Ratu atau Tosia. Lalu selanjutnya kita lihat ada tokoh lain pejabat yang juga menggunakan pengaruhnya. Ini adalah Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang waktu itu adalah anggota Komisi I. Sebagai Presiden sebuah partai besar, anggota Komisi I juga ia menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Lutfi Ishak divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar kurungan 1 tahun penjara dan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan kuota impor sapi. Dan terakhir yang kemudian kita tahu adalah Putu Sudiartana, anggota Komisi 3 DPR, Wakil Bendahara Partai Demokrat. Walaupun hanya sebagai seorang anggota saja tidak mendapatkan jabatan ketua ataupun wakil ketua, tetapi Putu Sudiartana ini terlihat begitu memiliki pengaruh sebagai seorang anggota Komisi 3 mempengaruhi komisi lainnya untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi. Ditangkap KPK pada Selasa 28 Juni 2016 menerima suap dari proyek 12 jalan di Sumatera Barat senilai 300 miliar rupiah. Suap diberikan oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat, Suprapto, dan seorang pengusaha bernama Yogan Askan. Putu Sudiartana menggunakan pengaruhnya untuk memuluskan proyek yang bukan berada di komisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sampai saat ini kasusnya masih juga bergulir di KPK dan Tipikor. Dan ada banyak kemudian kita lihat bahwa ini menjadi pelajaran ternyata pengaruh dari tokoh-tokoh yang saat ini menjabat itu bisa jadi menjadi pelajaran buat pejabat-pejabat lain yang masih berkuasa bahwa setidaknya pengaruh tidak boleh digunakan untuk hal yang salah. Harus demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Kembali ke Valerina Dari. Baik, Carlos Michael. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Pemirsa telah berbicara bersama kami akan kembali usah jadinya berikut dengan perbincangan mengenai perdagangan pengaruh pejabat negara.